Pertanyaannya adalah apa perbedaan darah haid dan darah nifas Darah haid tadi kita sudah sampaikan di episode sebelumnya Di segmen sebelumnya Nah sekarang kita akan bahas tentang apa itu nifas Nifas adalah Adam al-Kharij min rahimil mar'ah aqib al-wilada Darah yang keluar dari rahim seorang wanita karena dia sudah melahirkan Nah artinya kalau misalnya ada seorang wanita hamil Lalu dia melahirkan begitu bayinya keluar dari tubuhnya Maka darah yang keluar berbarengan dengan bayi dan setelah itu disebut dengan darah nifas Tidak peduli apakah bayinya itu lahir normal ataupun dengan sesar Yang penting perempuan ini sudah melahirkan Wanita yang melahirkan sesar juga mengalami bleeding dari mohon maaf kemaluannya Walaupun bayinya tidak keluar dari kemaluan dari perut yang dibedah Tetap kemaluannya mengalami perdarahan Nah yang dihitung itu adalah nifas yang keluar dari kemaluannya Bukan yang keluar dari perutnya Kalau yang keluar dari perutnya tentu hanya sekejap Kenapa? Karena setelah dia sesar langsung dijahit sudah tidak keluar lagi darahnya Nah memang biasanya orang yang melahirkan secara sesar Nifasnya konon lebih pendek daripada orang wanita yang melahirkan secara normal Tapi bukan ini yang kita bahas Kita akan bahas durasi dari nifas itu sendiri Kalau mayoritas ulama mengatakan bahwa durasi minimal dari nifas itu adalah sekejap Satu tetes darah saja yang keluar setelah melahirkan ini sudah disebut dengan darah nifas Jadi misalnya ada orang melahirkan Darah itu hanya keluar ketika bayi keluar Hanya darah yang menempel di tubuh bayi saja yang keluar Setelah bayi keluar ternyata tidak ada darah lagi yang keluar setelah itu Misalnya ada seperti itu ya memang anomali tapi siapa tahu ada Kalau sampai terjadi seperti itu ini sudah disebut dengan darah nifas Cuman darah nifasnya hanya berlangsung sekejap saja Kalau tidak ada darah lagi yang keluar ya sudah Kalau begitu dia langsung saja mandi janabah Begitu dia sudah mampu untuk melakukan mandi janabah Tapi memang pada umumnya para wanita tidak ada yang mengalami hal seperti ini Kalaupun ada tentu sangat jarang sekali Nah yang biasanya dialami oleh para wanita Mereka mengalami durasi nifas kurang lebih 40 hari Nah disinilah para ulama, jumur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa Durasi maksimal bagi wanita haid bisa disebut nifas adalah 40 hari Maka menurut pendapat jumur ulama dari madabah hanafi, maliki dan hambali Ini adalah 40 hari Kalau masih keluar darah lagi setelah hari ke-40 yaitu hari ke-41, ke-42, ke-43 Ini menurut jumur ulama atau mayoritas ulama disebut dengan darah istihadah Tidak lagi disebut dengan darah nifas, kenapa? Karena sudah melewati durasi maksimalnya Bagaimana pendapat dari madabah syafi'i? Madabah syafi'i mengatakan bahwa durasi maksimal nifas ini adalah 60 hari Berbeda dengan pendapat para fukuh dari madab-madab yang lain Kata madab syafi'i, 40 hari itu bukan durasi maksimal Tapi durasi yang ghalib, yang mayoritas dialami oleh para wanita di dunia Tapi kalau ternyata ada wanita yang mengalami nifas lebih dari 40 hari Mungkin 50 hari, mungkin 55 hari Ini masih disebut dengan darah nifas Cuma nanti memang ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang apa? Tentang apabila ada darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita yang di ujung kehamilannya Di masa-masa akhir kehamilannya menjelang melahirkan Sudah mengalami kontraksi, pembukaan 1, 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya Disertai dengan rasa sakit kontraksi, tapi bayinya belum lahir Nah apakah darah yang keluar di masa-masa ini disebut dengan darah nifas atau tidak? Insya Allah kita akan bahas setelah ini